Jangan lupa untuk tetap kerja keras, menulis materi yang bagus, jangan malas, supaya nanti pada saat hype ini mulai ada, harinya nanti berkeluar. Rasanya sih kalau namanya sesuatu yang krimi televisi, nanti akan lewat juga sih, hype-nya biasanya semuanya. Semoga nggak terlalu cepat, tapi eventually pasti akan lewat. Mas Hermes. Mulainya Agustus 2012, 4 tahun tadi. Iya, 4 tahun. Selalu ada kita, dari 2000. Iya, bentar! 2012, 2013, 2014, 2015, lalu ada Show Tunggal. Pengennya tahun depan tradisi Show Tunggal itu, karena gue tetap, roots-nya tetap pengen menekomedi sih. Tapi kalau kita lihat di Hollywood juga, orang-orang kayak Chris Rock, kayak Kevin Hart, almarhum Robin Williams, itu juga mereka mengawali karir dari stand-up, jadi Hollywood, tapi mereka tetap stand-up. Gue sih pengen itu ya. kalau idola stand-up, gue paling suka itu sebenernya, tapi dia udah sekarang udah jarang selalu, lebih sering talk show. Ellen, Ellen aja. Gue paling suka dia sih. Lucu banget, zaman-zaman gue sendiri. Masa bawa talk show, juga bisa? Suka tetap, cuman gue nggak terlalu minat punya talk show, jadi ya gue mengidolakan dia sebagai stand-up komedian. Cuman 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 cuman. Tidak lah, nggak jelas lah. Masih kagak, berboro-boro. Nggak kepikiran sama sekali. Nggak kepikiran. Nggak tahu, karena dari dulu nggak pernah bukan orang yang terlalu ambisis, cuman cuman cuman. Maksudnya, ngalir aja. Kayak sekarang, mesti ditanya, tahun depan mau ngapain? Ya, tahun depannya gue mikirin 6 bulan pertama dulu aja, Juni ke belakang ya, lihat ntar gitu. Jadi, kita jangka pendek aja. Karena menurut gue, hidup ini agak terlalu unpredictable buat bikin rencana-rencana jangka panjang, jadi kita bikin rencana-rencana jangka pendek aja lah. Pengen sih, tapi belum, maksudnya belum ada di agenda konkret, belum ada filmnya apa, belum tahu. Tapi kalau ditanya pengen atau nggak, ya pengen. Masih-masih punya kenikmanannya sendiri-sendiri sih, kayak nulis buku. Nulis buku itu memang nggak enaknya, kalau stand-up comedy kita kan seru, bukan ngomong, orang ketawa. Jadi kalau penulis buku nggak ada interaksi langsung dengan pembaca, tapi nulis buku sekali nulis capek, abis itu royalti datang terus. Masing-masing ada plus-minusnya gitu. Nggak bisa dibilang, nah, tapi kalau disuruh pilih mana yang paling nikmat, tetap stand-up sih. Karena stand-up itu kita bisa curhat, kita bisa mengkritik, kita bisa mengembukakan buah pikiran, tapi dengan cara yang comedy itu sesuatu yang menurut gue sangat menyenangkan. Ada project nulis lagi nggak? Nulis apa nih? Pengen, jadi agenda 2016 yang udah di depan mata nulis novel fiksi. Gitu, novel fiksi. Kan belum pernah gue nulis novel fiksi, pengen coba nulis novel fiksi. Kita ada kehidupan sehari-hari aja, kehidupan dari istri, dari anak, dari mengamati teman-teman, saudara-saudara, lingkungan sekitar. Tentang apa? Masih rahasia. Komedi yang pasti. Bisa banget lah. Bisa banget. Sebenernya dari sebelum kemarin ada kompetisi yang bikin semuanya jadi booming ini, juga banyak teman-teman di Indonesia yang mata pencariannya stand-up comedy. dan they're doing well. Jangan kan di Jakarta, teman-teman di daerah pun banyak yang hidup dari stand-up comedy. Sebagai stand-up comedy di kotanya masing-masing, itu udah berjalan. Jadi udah jadi sesuatu yang menghasilkan. Kalau kembali ke dalam film, ada nggak sih film yang jadi role model, atau sutradara yang jadi kayak kiblatnya buat bikin film ini? Gue suka banget sama Quentin Tarantino. Karena bukan sok keren ya. Cuman ya film-filmnya keren tentunya. Tapi gue tuh gini, salah satu sumber ilmu, gue tuh suka baca wawancara-wawancara. Karena menurut gue dengan baca wawancara orang tuh kita jadi dapet isi kepalanya dia gitu. Nah gue tuh seneng banget baca interview-interviewnya Quentin Tarantino. Karena menurut gue sebagai seorang seniman, dia tuh visioner, dia tau apa yang dia mau, dia punya pengertian terhadap dirinya, tapi dia juga nggak naif, nggak yang... pokoknya terserah gue pasar bodo amat nggak gitu juga gitu. Jadi, gue mengidolakan banget sih hati-hati-hati-hati. Semuanya banget gitu. Jadi kamu menghadapi seasi-asi anaknya, sebagai insan film sih, waduh, saya sebagai anak baru di film kurang begitu kompeten. yang nonton jawab pertanyaan itu. Nggak paham. Di film gue sendiri, gimana sih, menurut mas Aginas, tentang perbedaan ini, mengalasi darativitif, berbedaan itu? Ya sebenernya, nggak pernah gampang ya, untuk ngadepin perlakuan yang berbeda kayak gitu. Cuman, ya again, untungnya sih sekarang, semuanya udah lebih baik dibandingin zaman gue dulu remaja gitu. Kayak Brandon, kayak Kevin, mereka nggak gitu relate sama film ini. Karena, ya ibu Cina, gue nggak dibully-bully amat. Karena mereka lahir di tahun 90-an. Mereka nggak ngalamin. Mereka lahir pasca reformasi gitu. Maksudnya, dekat-dekat 1998 gitu. Jadi udah nggak ngalamin. Cuman, kalau yang memang ngalamin ya, ini tuh sesuai tagline-nya. Kadang ini perlu ditertawakan. Jadi, ya memang, kalau kita dulu ngalamin hal nggak enak dibully karena Cina. Ataupun, karena diskriminasi yang lain, karena penampilan fisik. Karena, dia kan dibully di sekolah macam-macam. Karena Cina, karena Arab, karena dendut, karena apapun gitu. Ya, ketawain aja. Nggak bisa buat banyak juga. Sekarang, dengan diketawain, dengan dibecandain, malah membuat perasaan jadi lebih lega. Ternyata. Iya sih, menertawakan diri sendiri, sesuai tagline-nya. Karena juga perlu diketawakan. Halo, gue, Hermas Prakasa. Saksikan, hidup gemes. Layalan di Bioskop, tanggal 30 Desember 2015. Bye.